Presiden Jokowi Dodo mengaku telah memerintahkan Sekretariat Negara, Setnek, untuk mengecek apakah pernah ada pertemuan dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo. Dari hasil penelusuran Setnek, tidak ditemukan agenda pertemuan seperti yang dijelaskan oleh Agus sebelumnya. Agus sebelumnya mengaku pernah diajak bertemu Presiden Jokowi di istana untuk membahas kasus hukum Setia Novanto, Setnov. Saya suruh cek, saya seharikan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Setnek enggak ada. Agenda yang di Setnek enggak ada. Tolong dicek lagi saja, ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023. Kepala Negara juga membantah soal kabar yang menyebutkan dirinya meminta agar kasus IKTP yang menjerat Setnov pada saat itu dihentikan. Presiden meminta publik melihat kembali pemerintahan pada November 2017 lalu. Pada saat itu, dirinya telah meminta agar Setnov menjalani proses hukum yang ada. Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas. Berita itu ada semuanya, tegasnya. Kemudian, proses hukum terhadap Setnov terus berjalan. Setnov juga telah difonis hukuman penjara 15 tahun. Oleh karenanya, Kepala Negara mempertanyakan untuk apa persoalan peristiwa 6 tahun lalu diungkap kembali. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa, tegasnya. Sebelumnya, Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi Dodo untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setnov. Ada pun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Sebelum mengungkapkan peristiwa itu, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas. Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak, kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis, 30 November 2023. Jangan lupa subscribe ya!